Kejahatan terjadi bukan saja karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kalimat ini pantas disematkan kepada pasangan Lansia Netanel Houtias berumur 75 tahun dan Nenek Antonia Nomleni berumur 70 tahun. Keduanya tetangka basah sedang berbuat mesum di rumah Nenek Antonia di Dusun A Desa Pnite kecamatan Kotolin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tragisnya, kakek Houtias ditemukan meregang nyawa lantaran dia niaya cucu dari Nenek Antonia berinisial NM. Kasatres Krim Polres TTS Ibtu Jamari usai upacara Hout RI ke-74 tingkat Kabupaten TTS di Kompleks Kantor Kesatuan Bangsa TTS menjelaskan Kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa tersebut terjadi pada Kamis 15 Agustus 2019 sekitar pukul 21 Wita. Kejadian berawal ketika tersangka menangkap basah kakek Nitanel Houtias sedang berbuat mesum dengan Nenek Antonia Nomleni. Perbuatan tidak bermoral itu dilakukan di dalam kamar rumah Nenek Antonia di wilayah RT 03 RW 02 Dusun A Desa Pnite kecamatan Kotolin. Tersangka pun naik pitam dan secara spontan menendang kepala kakek Houtias sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh dan tewas seketika. Tersangka yang berusia 19 tahun ini kembali melampiaskan emosinya dengan memukul dan menendang Nenek Antonia hingga kepala korban terluka karena terbentur tempat penampungan air. Guna menghindari amukan cucunya, Nenek Antonia pun berteriak minta tolong. Salah seorang warga, Yonatan Tana yang mendengar teriakan korban, kemudian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan tersangka, selanjutnya diserahkan ke Mapol Seki E. Sedangkan Nenek Antonia dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Korban Itanil Houtias ditemukan warga dalam kondisi tewas dengan posisi terlentang di lantai tanah, kamar rumah tempat kejadian. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka kini sudah mendekam di Pol Seki E, guna di proses secara hukum. Bahkan ke hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, kira pukul 21.00 Wita-Wita, bertempat di Desa Panite, pidamatan ke Oleh Kabupaten 158, telah terjadi tindak dana pengenayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Dalam hal ini, telaknya adalah tersangka NM, 19 tahun. Dia pada waktu pulang ke rumah neneknya, mendapati neneknya, Tantor Niano Meleni, sedang berhubungan intim dengan korban Itanil Houtias. Melihat kejadian tersebut, karena emosi, selanjutnya tersangka menendang kepala korban Itanil Houtias sebanyak 3 kali, yang mengingat mengakibatkan korban meninggal. Tidak puas melakukan pengenayaan terhadap korban, tersangka juga melakukan pengenayaan kepada neneknya Antoniano Meleni dengan cara mengukur dan menendang, sehingga kepala dari Antoniano Meleni membentur tempat air dan mengakibatkan luka sehingga dirawat di dalam kamar. Di dalam kamar, dengan posisinya? Dengan posisinya terlambat. Hasil dari BISUM adalah luka di kepala. Luka di kepala, ya. Dijerat Pasal 338, KUHB Subsider Pasal 351 Ayat 3, KUHB, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pol Celere Kabar Limorai mewartakan.